Kenal pot pacot yang ditiru dah Sepi nih, jalur capus nih enak Biasanya macet aja Motor gue standar loh, gak kenceng lagian Bukan buat motor balap lagian, motor harian gue mah Gak butuh kenceng-kenceng soalnya di Bogor jalannya macet Oke, oke, balik lagi di channel gue, Moot Mechel & Stand Jadi, di video kali ini, gue lagi riding lagi pake Jumek Nah, di video kali ini, gue bakal, apa sih, inget-inget sih Aduh, sambil riding aja ya, jadi Nah, jadi, kita bakal Eh, gue, kita lagi Soalnya kan, gue sendiri kan, bukan berdua Nah, jadi, di video kali ini, gue pengen nginget-inget pertanyaan-pertanyaan yang ada di Youtube gue ya Jadi, gue bakal jawab aja satu-satu Yang saya inget gue ya Tapi, gue gak tau tuh, namanya siapa Soalnya gue inget pertanyaannya aja Jadi, banyak yang nanyain tentang emek gue Nanya soal mesinnya Bang, mesinnya ini diapain gitu Ini mesin gue standar, bener-bener pure standar Gak ada yang ubahan Motor ini tuh cuman, apa ya Ya, cuman Modifan tambah-tambahan doang Kalau misalkan bagian mesin Kagak gue oprak-aprik Pokoknya, mesin standar ya Nah, untuk bagian yang gue modif ya Itu adalah CDI-nya CDI-nya gue pake dual band CDI-nya dual band BRT Nah, ada yang nanya, bang, itu ngaruh gak sih Maksudnya ke performance-nya Kalau diganti CDI-nya Sebenernya ngaruh ya Ngaruhnya sebenernya yang gue Yang gue rasain tuh dari Apa ya Dari RPM-nya sih RPM-nya limit-nya lebih Lebih tinggi ya Maksudnya lebih Lebih ngelewatin standar gitu Udah itu buat performance-nya ya Sama-sama aja sih sebenernya Gak ada beda jauh ya Kalau kalian ganti CDI-nya yang dual band Paling beda di pengapiannya aja ya Listriknya lebih gede gitu ya Kalau Istilahnya Kalau kata temen gue mah Kalau CDI standar Listriknya segede gini nih Segede kelingking Tapi kalau misalkan kalian ganti CDI yang aftermarket Kayak BRT CDI-nya lebih gede gitu Udah itu ada yang nanya lagi nih Mengenai motor ini Pake oli-nya apa sih, bang? Ini gue tuh pake oli Bawaan yang maha Kalau gak salah tuh Yamaha loop sport ya Yamaha loop sport yang Ada yang gold, ada yang silver Kalau gak salah Kalau gue pake yang gold Kalau gak salah ya Gue inget Lupa-lupa inget Udah itu Apa lagi ya Pertanyaan-pertanyaannya Oh ya pake gear ukuran berapa Ini gue ukurannya Gear-nya Kalau gak salah Depannya 14 ya 14 Belakangnya itu Ukuran 40 Kalau gak salah 40-442 gitu Lupa deh gue Pokoknya ukuran segitu Nah untuk Tebalnya itu Gue pake yang 420 ya Eh 428 ya Kalau ukuran gear tuh Kan ada yang 520 Ada yang 428 Kalau gak salah Peda di tebalnya doang Nah itu tuh ya Gear yang gue pake Udah itu apa lagi ya Kenapot Ada yang nanya bang Kenapot Apa sih bang Kenapot apa sih Kenapot ini tuh Gue pake WRX Woo Dengarkan suaranya WRX boy WRX GP6 Carbon Ini tuh yang short ya Kan ada yang Agak panjang Ada yang Pendek Ada yang Sedang Itu Ini gue yang short Udah itu filternya itu setengah Jadi Bacot banget Untuk leherannya Leherannya udah gue ganti Bukan bawaan Bawaan Bukan bawaan Apa sih namanya WRX nya Tapi gue pake leheran Mafia Bentuknya enak banget Udah PNP Tinggal masang Footstep standar Bisa bisa dipake juga Kan kalo misalkan yang Modelnya kayak gini Bentuknya kayak Yang gue nih Nanti gue tunjukin Untuk fotonya Itu biasanya harus ganti Pake Footstep ini Underbound Kalo ini enggak Karena leherannya Gak terlalu makan Makan tempat Gitu Kalo yang Yang leheran Apa sih Buat Road race itu makan tempat Dia kebawah banget Gitu panjang Kalo ini mah Standaran juga masuk Footstep standar Udah itu ada yang Nanya lagi Ban Ban pake apa bang Gitu Ban itu gue pake Pirelli Pirelli Super Eh Diablo Rososport ya Itu udah Ban paling enak Yang gue pake Gitu Udah paling enak Gitu mah Gue dari motor Kayak leg gue Kalo Supra Pake dan lep Masih bawaan Pabriknya Eh Bukan deh Oh iya Dan lep itu bawaan Pabrik ini nih Jadi ban yang ini Yang bawaan ini Gue pindahin ke Supra Masih tebal Kalo yang ini Gue ganti Dari Michelin Terus Gue Akhir-akhirnya Ke Pirelli Udah paling enak Pirelli Nah Udah itu ada yang Nanya lagi bang Apa sih namanya Mengenai konsumsi Bensinnya Ini konsumsi Bensinnya Irit menurut gue Gue aja ini Tadi Udah abis banget ya Ini gue isi full tank Itu Full tanknya 47 47 ribu full tank Nah udah itu Kemarin gue tuh Ngisi 15 ribu Buat Tiga hari Nggak Nggak abis-abis Malah Lumayan irit lah Pokoknya enak Pokoknya kalo Perbandingannya Satu banding berapa Gue gak tau sih Soalnya gue Nggak ngukur gitu Tapi menurut gue Irit sih Nah untuk Ada yang nanya Bang Karbu pake apa Gue karbu pake Standar anjir Pakum Masih bawaan Kagak ada yang diganti Kalo bagian mesin Pokoknya Paling cuman Kelistrikan CDI ya Keprof masih standar Udah itu Apalagi ya Udah sih CDI doang Otaknya gue ganti Udah itu Ada yang nanya Bang Top seat berapa sih Penanya tuh berapa ya Gue top speed Gatau anjir Gue belum pernah tau Top speed gue tuh Berapa anjir Soalnya Speedo gue error Ini speedo error Speedonya itu Bukannya Kan kalo misalkan Motor-motor Yang sekarang kan Speedometernya Mempercepat ya Kalo gue itu Speedometernya Memperlambat anjir Gak sesuai sama Kenyataan gitu Lebih lambat gitu Sedangkan Pas real ya Maksudnya Pas gue lagi Speeding itu Contohnya deh Gue speeding Sama temen gue Pake Aerox ya Dia-dia tuh Udah 100 Mod test 30 lah Di gue tuh Speedonya cuman 90 Jadi Agak-agak Gimana ya Lemak gitu Dibanding Kenyataan gitu Jadi Speedo gue error Gue gak tau nih Gue top speed Berapa Gak tau jadinya Kalian bisa denger kan Suara emek Enak banget Ini kita Lewat jalan utama aja ya Kalo lewat jalan Alternatif Ada ini kan Gue mau ke arah Ciapus ya Mau ke bengkel Temen gue Mau nengok si KLX Kalo lewat jalan Alternatif Gak banyak Gue jelegan Kita lewat jalan Ciapus aja Kalo ini tuh enak Pokoknya motor ini Apalagi ya Pertanyaan-pertanyaan Gue lupa anjir Pertanyaan-pertanyaannya Yang gue inget sih itu Udah itu apalagi ya Apa ya Gue lupa Anjir Pokoknya gitu deh Yang motor gue tuh Standar Mesin standar Tapi bisa ngalahin Aerox gitu Aerox kirian Kalah lah CC Masih 135 Udah itu non kopling Paling sebenarnya ya Gue pengen rencana sih Rencana Belum tentu Terrealisasi Gue pengen naikin CC motor ini Udah itu Masang kopling Bukan kopling suntik Tapi gue kopling Yang emang aftermarket Kayak Ada dah Pokoknya Bukan kopling suntik Dibolongin bloknya Jadi tinggal PNP aja ada Kemudian itu Gue pengen ganti Kampas kopling juga Soalnya kampas kopling Gue udah tipis Kata temen gue Suka slip Apalagi ya Udah sih Projekan itu Paling Nah kita Yang gue inget sih Pertanyaannya itu aja ya Jadi mungkin sekarang Kita merikmati Kebut-kebutan Gak kebut-kebutan sih Menikmati suara Motor gue Ini enak banget Suaranya menurut gue Walaupun bacot ya Oh iya Kalian jangan diru Ini gue gak pake Spion Kenalkan bacot Jangan ditiru Ini gue belum gas pol aja Udah berisik banget Anjay Enak banget ini Enak banget ini Emang Terima kasih telah menurut gue 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 Aduh gue pengen berak lagi Gue udah 2 hari nih Mencret aja Gara-gara makan pedas Terima kasih telah menurut gue Aduh gue Keletepan Sepi nih Jalur capus nih Enak Biasanya macet Aduh kelilipan gue Oke kita lanjut Kita kebut-kebutin Ini bawah susu ya Cuman kalo gue pake motor ini Banyak banget orang yang panas gitu Aneh dah gue Panas aja gue Padahal gue nyantai gitu Tiba-tiba disalip gitu Anjing Giliran gue ngebut Ngelihatin gitu Anjing emang aneh Ini macet apaan sih Anjing Aduh macetnya Panjang anjir Matah gue kelilipan apa Anjing Pedih banget Ini gue stop dulu dah Macet anjir Bager Oke kita ngeplay lagi nih Nah udah gak macet Tadi macet banget anjir Depan SD apa sih itu Macetnya parah Gara-gara angkot Ngetem Nah tadi kan udah ngebahas ya Tentang motor gue Pokoknya gitu aja sih Nggak Motor gue standar Nggak kenceng lagian Bukan buat motor balap lagian Motor harian gue mah Nggak butuh kenceng-kenceng Soalnya Di Bogor Jalannya macet Kenceng-kenceng Mau kemana sih Gue bukan pembalap juga kan Yaudah paling segitu aja sih Ngevlognya ya Ini gue mau ke arah bengkel dulu Jangan lupa subscribe Like dan komen Video ini Dan juga share ke temen-temen kalian Bye-bye see you in the next video Boy See you Oh iya jangan lupa subscribe pokoknya Subscribe itu sangat-sangat-sangat Bikin gue seneng Oke bye-bye see you in the next video dessus instead sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.